Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Dan hari ini gue pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan terseram dari tiktok part 8 Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini di upload oleh seorang tiktokers bernama Franco Yang udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya Dimana disitu gue ngebahas tentang fenomena-fenomena aneh yang dialami oleh Doi di dalam rumahnya Dan bahkan ada sebuah penampakan yang jelas banget yang terekam di CCTV Buat kalian yang belum nonton, linknya gue taruh di bawah Selama berada di rumahnya, Franco mengalami banyak sekali kejadian aneh Mulai dari fenomena poltergeist, ngeliat bayangan-bayangan, ketindihan, sampai ada bekas gigitan di bagian tubuhnya Tapi ternyata pengalaman paranormal Franco gak cuman berhenti sampai disitu Malah kayaknya makin parah Kayaknya sosok penunggu rumah Franco ini suka ngerjain Doi Suatu hari, tiba-tiba lampu di lantai bawah dan speaker rumahnya bisa nyala sendiri Se ha encendido la luz de abajo Y esta Sola la casa Voy a bajar Terima kasih telah menonton! Gak cuman video yang tadi Di malam berikutnya, Doi juga mengalami pengalaman yang gak kalah creepy Gue yakin kalian gak sadar, kalau di video yang barusan itu ada sebuah penampakan yang sangat cepat Bahkan penampakannya itu gak sampai sedetik guys Saking cepatnya, Franco sendiri juga gak sadar kalau di videonya itu ada penampakan Pas video yang tadi itu dia post di akun tiktoknya Banyak viewersnya yang ngasih tau ke dia kalau di atas kasurnya itu ada sesosok wanita Tapi pas kamera Franco dipending lagi, sosok itu udah gak ada Jadi gue bakal coba buat slow-mo supaya kalian bisa lihat videonya lebih jelas Disitu keliatan jelas ada sesosok yang berbaju putih Yang kayak berdiri di atas kasurnya Franco So gimana menurut kalian? Apakah sosok ini adalah sosok yang sama yang terekam di CCTV rumah Franco? Atau sekali lagi, ini cuman ilusi optik Sebenernya gue males banget buat ngebahas video-video tiktok yang tipe-tipenya kayak gini Biasanya ada tiktokers yang lagi asik joget di depan kamera Dan tiba-tiba di belakangnya itu entah muncul bayangan hitam Atau ada sesuatu yang aneh yang kebetulan lewat di belakangnya Karena gue yakin banyak banget video dengan tipe-tipe kayak gitu Yang settingan alias fake Tapi video yang satu ini tuh agak beda guys Karena gue sendiri juga gak ngerti Kalau video ini settingan Gimana caranya bikin video kayak gini So sekarang gue pengen kalian perhatikan baik-baik video ini Cewek ini jelas-jelas dia lagi ngedance sendirian Bahkan doi di videonya itu gerak dari kiri ke kanan ke kiri ke kanan Dan di belakangnya itu sama sekali gak kelihatan apapun Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba muncul ada sesosok penampakan Kayak seorang bapak-bapak gitu yang jalannya itu mundur guys Dan jaraknya itu kalau gue amatin tuh gak terlalu jauh sama cewek ini Bahkan kelihatan kayak deket banget Tapi penampakannya itu cuma sekelibat Abis itu sosok itu ngilang lagi Gokil video yang ini serem banget men Yang paling pertama gue yakin kalau video ini bukan video editannya Bisa ngeblend banget ya sama ambience yang ada di sekitarnya Menurut gue ini bakalan sulit banget buat dimanipulasi Pas gue bacain komen-komennya Ada yang bilang kalau itu cuma optical illusion Dalam artian bahwa bapaknya itu sebenarnya ketutupan terus sama mbak ini Dan kebetulan muncul cuma sekelibat aja Tapi alasan ini tetep aja sulit buat diterima logika gue Menurut gue gak masuk akal ya Dan ada teori lain yang bilang kalau bapak itu adalah seorang time traveler Yang kebetulan dia stuck dan tiba-tiba muncul di belakang mbak ini Tapi masa iya sih So video yang berikutnya ini sumbernya dari tiktok Tapi gue sama sekali gak paham Siapa akun yang ngepost video ini Dan dimana video ini diambil Tapi yang pasti video ini creepy banget menurut gue Jadi ada seorang pria yang lagi bikin video di kuburan Terus tiba-tiba dari kejauhan dia ngeliat ada sesosok wanita bergaun putih Dan doi masuk ke balik batang pohon itu Nah tapi videonya itu gak cuma sampai disitu guys Ternyata orang yang video ini penasaran Dan doi coba ngeliat ada apa di balik pohon itu Kayak ada sebuah kepala yang gede banget Dan matanya tuh bersinar guys Doi kayak sempet ngeliat sebentar Terus orang ini ketakutan Terus sosok itu juga ngilang Gue sama sekali gak bisa kasih penjelasan lebih detail lagi Karena informasi tentang video ini tuh minim banget Tapi gimana nih menurut kalian? Real? Or fake? Jadi ada seorang tiktokers yang tinggal di sebuah apartemen Dimana doi ini mengaku kalau apartemen yang dia tinggalin ini memang angker Gak jarang pintu apartemennya itu kayak ngebuka terus menutup sendiri Dan juga laci-laci yang sering kebuka sendiri Seolah kayak ada yang mainin Tapi tiktokers ini sama sekali belum pernah mengalaminya langsung Singkat cerita Suatu hari pas subuh-subuh Jam 5 lewat 40 pagi Tiba-tiba kamera CCTV di ruang tamunya Merekam sebuah kejadian yang sangat aneh So perhatikan video ini baik-baik Di video yang barusan kayak ada yang ngangkat kucing itu ke atas Terus dibanting ke arah sofa Gak cuma sampai disitu kucing itu juga ditarik kayak diseret masuk ke ruang tamu Bahkan di video itu kalian bisa denger sendiri Ada suara kucing itu yang mengeong kesakitan Selain itu hewan peliharaan yang lain disitu ada anjing dan kucing juga ikutan panik Dan terakhir di bagian akhir video Dan terakhir di bagian akhir video So buat kalian viewers gua yang mungkin di rumah kalian ada kucing atau anjing Coba deh kalian cek rekaman CCTV kalian Jadi ada rekaman dari seseorang yang sedang berada di areal hutan di malam hari Doi ngerasa ngedenger ada suara-suara Makanya Doi kayak sempet menyorot ke sebuah sudut Dimana disitu ada struktur bangunan dari semen Coba deh kalian tonton dulu video yang ini Video yang barusan itu emang agak pecah dan pixelate Dan penampakannya itu cepet banget Tapi menurut gua penampakannya disitu cukup jelas ya Kelihatan kayak ada sosok makhluk berambut hitam Yang ukurannya itu juga gede banget Bahkan kalian bisa liat dengan jelas mukanya itu aneh banget men Gua ngeliat malah kayak ada belalainya gitu kecil Postur tubuhnya itu agak bungkuk Dan Doi kayak sempet nolah-nolah Seolah kayak nyari sesuatu gitu guys Tapi gak sampai 3 detik Sosok itu langsung kabur dan cepet banget Banyak yang bilang katanya sosok ini mirip sama sosok gederuo Tapi ada beberapa teori lain yang bilang Mungkin aja sosok ini adalah penampakan Bigfoot So gimana nih menurut kalian? So video yang terakhir ini sempet viral banget beberapa waktu yang lalu Bahkan video ini udah ditonton belasan juta kali Videonya singkat banget cuman 6 detik aja Dimana tiktokers ini ngevideoin sebuah fenomena aneh yang dia alamin di dalam kamar tidurnya Kalian bisa liat dengan jelas Di bagian atas lemari itu Ada sebuah boneka Santa Claus Yang kakinya itu bisa gerak-gerak sendiri Bahkan kalo gua amatin Pergerakan kakinya itu aneh guys Di awal video Kakinya itu kayak gerak ke samping Tapi di tengah-tengah sampe ke akhir Kakinya itu kayak bisa ngangkat ke atas Kalo boneka ini emang diisi baterai dan bisa gerak sendiri Menurut gua kayaknya gerakannya gak kayak gitu deh Biasanya gerakannya boneka yang diisi baterai itu monoton Kayak satu gerakan aja Kalo misalkan ke samping yaudah ke samping aja gitu Bisa jadi bonekanya ini emang gerakannya ngaco Karena emang udah rusak Makanya bonekanya itu disimpen di lemari yang bagian atas Dimana biasanya barang-barang yang disimpen di bagian atas lemari Itu kan sulit dijangkau Biasanya barang-barang yang sudah jarang dipakai Mungkin boneka ini udah rusak Bisa jadi Tapi anehnya Kalo gua jadi doi Dan tiba-tiba kejadian kayak gitu Gua pasti refleks buat kabur dong Dan doi ini malah justru kayak tenang banget Dia malah nyalain kamera infonnya Dan doi malah ngerekam sampe videonya itu habis So pastinya doi ini kayak chill dan santuy banget Padahal kalo kalian bacain captionnya Itu seolah kayak doi ini jelasin dia ketakutan Kan gak sinkron ya So gimana nih menurut kalian Apakah video ini adalah fenomena poltergeist yang real Atau cuma settingan Oke guys that's it untuk video kali ini Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gua mention di video Semua linknya ada di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton